Nah, hari ini aku sama Ilmi akan memberikan sedikit materi mungkin ya atau soal sebagai referensi untuk belajar UTS. Nah, ini ada soal aspek tahun lalu sebenarnya karena aku sama Ilmi nggak nemuin soal UTS yang kita. Jadi, aku harap ini bisa menjadi bahan referensi kalian juga gitu. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyainya juga bisa langsung on mic aja ya, teman-teman. Yang pertama, kita masuk ke estimasi struktur data funnel dimana disini ada persamaan dari eduk mempengaruhi wage gitu. Yang pertama, bagaimana perbedaan antara AI dan UT dan berikan masing-masing contohnya. Nah, disini ada dua unobserved. Yang pertama itu unobserved yang dipengaruhi waktu. Yang kedua unobserved yang tidak dipengaruhi waktu. Nah, yang mana yang dipengaruhi waktu dan yang tidak. Dia tidak memiliki simbol T, maka kita kalau AI ini tentu unobserved yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, contohnya gender, rustana, jarak. Nah, ini kan sifatnya konstan. Makanya AI ini disebut unobserved effect yang time invariant. Dan kemudian yang kedua ada UIT, dimana UIT ini disebut juga video-centric error. Dimana merupakan error turn yang tidak konsisten sepanjang waktu atau dipengaruhi oleh waktu. Jadi, seiring berjalannya waktu, variable ini tuh bisa berubah-ubah. Nah, contohnya itu umur semakin meningkatnya tahun gitu ya, seiring berjalannya tahun. Maka umur pun bertambah. Dan berat badan juga masuk ke dalam idiosentric error atau UIT gitu. Nah, kemudian yang kedua disini ada yang ada soal untuk menghilangkan unobserved factor. Atau salah satu caranya adalah dengan menggunakan first difference. Kemudian kita disuruh untuk bagaimana cara menghilangkan unobserved factor tersebut dengan first difference. Kemudian bagaimana konsekuensinya ketika menggunakan metode first difference. Oke, kita pertama disini punya persamaan regresi. Dimana ada variable eduk, pengaruhi wage, dan kita punya kedua error term AI dan UIT. Nah, metode first difference adalah metode dimana mengurangi persamaan di tahun kedua pada persamaan satu. Nah, seperti biasa kita masukin dulu T sama dengan duanya ke dalam persamaannya. Makanya disini yang persamaan pertama yang ini ya, kayaknya kita ganti dulu dua, terus UIT-nya juga kita masukin T sama dengan duanya ke dalam UIT ini. Oke, kemudian yang persamaan tahun dasarnya kita masukin juga T sama dengan duanya ke dalam persamaan. Di sini ada yang di variable independennya, kemudian kita masukin juga satunya ke unobserved atau error term ini. Oke, nah kemudian kenapa di tahun pertama dami tahunnya itu nggak ada ya, nggak muncul. Karena yang kita tahu kalau di T sama dengan dua, itu daminya sama dengan satu. Ini soalnya kalau tulisannya agak ngaco, dia sama dengan satu. Nah, di tahun dasar. Daminya ini sama dengan nol. Maka, dami T di tahun kedua, ini tetap ada karena kan delta nol dikali satu, delta nol, kemudian delta nol dikali nol. Terus, ini dikurangkan aja beta nol, dikurang beta nol, habis. Kemudian delta nol nggak ada pengurangnya, maka tetap kita masukkan. Kemudian beta 1 eduk I2, dikurang beta 1 eduk I1. Nah, beta 1-nya kita keluarkan, terus eduknya tetap kita masukin ke dalam persamaan. AI-nya di sini AI dikurang AI, habiskan. Terus, UI 2 dikurang UI 1 tetap masuk ke dalam persamaan. Maka, persamaan menggunakan sekuensinya apa? Ketika kita menggunakan first difference. Nah, sekuensinya data kita akan berkurang sebesar 50%. Kenapa bisa berkurang? Karena kan yang semula kita memiliki dua persamaan, kita menggunakan. Nah, kemudian ketika dikurangkan, jadi satu persamaan. Nah, begitu pun di tahun-tahun selanjutnya. Itulah yang menyebabkan kenapa jumlah absorbasnya bisa berkurang yang sangat signifikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi silahkan ya. Langsung on-tahun aja. Terus, nomor 2. Bagaimana perbedaan? Terus, nomor 1. Tadi aku lalu keluar ya. Iya, cari kebentuk. Tadi Aku selalu serang. Oke. Tadi Revy nanya, kenapa daminya 0? Di tahun pertama. Kenapa di tahun pertama daminya 0? Yang mana ya, Revy? Kenapa di tahun kelima? Yang ini. Daminya 0. Itu yang rumusnya. Agak salah paham konsep aku takutnya. Iya. Oke. Iya, aku izin jawab ya, Revy. Kan dami kan, aduh ini tulisannya. Dami kan 0 dan 1 ya. Iya kan? Nah, di tahun pertama itu selalu menjadi baseline. Angkanya dami di tahun pertama itu 0. Nah, dami di tahun kedua itu sama dengan 1. Karena dia persamaannya gitu. Emang seperti itu. Jadi di tahun kedua itu daminya itu selalu 1. Yang jadi baseline di tahun pertamanya, Revy. Oke, aman. Makasih, Teh. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Silahkan. Oke, teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ya? Teh, mau nanya lagi yang terkait konsekuensinya itu boleh diulang nggak? Tak akan jelas. Oke, yang konsekuensinya. Pertama kan semula kita punya dua persamaan seperti ini ya. Tahun pertama dan tahun kedua. Nah, nanti kalau misalkan di sekata itu ya kita punya dua. Data tahun pertama. Aku boleh masuk, Revy. Sok, silahkan. Ini. Panat. Caranya. Nah, kalau misalkan di BR ini kan udah nih. BR, set, di, set. Nah, begini kan. Nah, misalkan ini data. Ini anggap numerical ya. ABCD ini. Nah, kalau misalkan dia pakai metode first differencing. Si data yang ini tuh jadi titik. B. Titik. D. Karena dia ngitungnya pakai selisih tadi gitu. Selisih dari tahun kedua, tahun kedua, tahun kedua, tahun kedua, tahun pertama, tahun kedua ke tahun pertama. Begitu guys. Makanya konsekuensinya 50% dikurangnya. Clear ya. Ini jawab nggak, Wil? Iya, menjawab. Makasih, Pak. Boleh, Revy? Mau make sure aja. Itu kan berarti, ini kan kita ngeliatnya dari itu period ya. Tahun pertama dan tahun kedua. Kalau misalnya kayak banyak tahunnya gitu, itu bilang koknya. Kalau misalnya kayak banyak tahun kedua, tahun kedua, tahun kedua. Selama beberapa period. Makanya pun ada game. kayak kemarin kita praktikum kan ada gap 19-90 bisa aja pakai jadi kalau misalkan ada gap waktu bisa-bisa aja karena ada tambahan gak I see aman kak thank you masuk ke soal nomor 2 apa perbedaan antara portal section dan panel data berikan masing-masing contohnya kemudian antara portal panel manakah yang akan menambah jumlah observasi kita bahas dulu persamaan dari portal section sama panel data persamaan keduanya di tanggungan pertama dulu itu sama-sama melakukan random sampling gitu nah yang menjadi pembedanya pengambilan sampel di tahun kedua kalau misalkan portal cross section itu di random kembali sedangkan panel data mengikuti observasi di tahun pertama gitu jadi kalau ditanya manakah yang akan menambah jumlah observasi jawabannya ya jawabannya full cross section karena kan panel data observasinya sama kan sedangkan kalau full cross section itu observasi di tahun pertama bisa menjadi observasi lagi ataupun bisa enggak gitu jadi ada dua penyakitinan kalau misalkan kita pakai full cross section contoh datanya itu adalah kalau full cross section susenas terus kalau panel data contoh datanya adalah YFLS gitu oke clear ya teman-teman terkait full cross section sama panel data atau masih ada yang perlu dikonfirmasi no one thing ya oke nomor tiga agar dapat menghilangkan AI atau unaxer effect yang konstan terhadap waktu kita dapat menggunakan fixed effect dan random effect jelaskan perbedaan antara fixed effect dan random effect nah perbedaan dari fixed effect atau random effect kalau fixed effect itu nih nilai atau variable yang sifatnya itu konstan itu tidak dapat disertakan ke dalam model sedangkan kalau random effect variable yang nilainya tetap setanam waktu atau konstan itu bisa kita masukkan ke dalam model nanti kalau misalkan teman-teman punya variable yang konstan gitu gender atau tadi luas wilayah gitu jarak kalau teman-teman menggunakan fixed effect itu otomatis bakal ter-drop gitu sedangkan kalau teman-teman pakai random effect nilai-nilai yang konstan atau data yang konstan tadi itu tetap masuk ke dalam persamaan karena penggunaan tadi yang berbeda gitu punya asumsi yang punya konsekuensi yang berbeda gitu antara fixed effect dengan random effect gitu nanti sebenarnya karena modelnya juga perlu kita uji yang namanya menggunakan houseman test jadi teman-teman uji aja kalau misalkan serasa bingung gitu ya mana yang paling tepat gitu untuk model yang dimiliki nah teman-teman pakai houseman test gitu karena houseman test sendiri itu bisa kayak menjadi indikator penting buat menentukan fixed effect sama random effect tadi gitu terus asumsinya juga kalau fixed effect ini dia punya asumsi bahwa unobserved effect memiliki keterkaitan atau hubungan fungsional dengan variable independent sedangkan kalau random effect ini ketika dipakai ketika kita mengasumsikan unobserved effect tidak memiliki keterkaitan atau hubungan fungsional dengan variable independent jadi kalau misalkan tadi ya gender misalnya kita punya persamaan terkait labor economics eduk mempengaruhi wage gitu nah di luar eduk banyak variable-variable lain yang tidak bisa kita tidak bisa kita masukkan ke dalam model misalkan ability terus misalkan tidak punya data gender kita bisa masukkan kita gender tersebut berarti kan masuk ke dalam error term tadi nah kalau misalkan teman-teman punya asumsi bahwa variable tersebut ini punya hubungan fungsional teman-teman bisa pakai yang namanya fixed effect tapi beda lagi kalau random effect nah random effect ini teman-teman punya asumsi bahwa variable-variable tadi ini tidak memiliki catapahitan atau hubungan fungsional terhadap variable independent gitu misalnya tadi kan ability ability teman-teman mau asumsi punya pengaruh terhadap eduk atau enggak gitu kalau misalkan asumsi teman-teman ternyata punya hubungan fungsional teman-teman berarti pakai fixed effect gitu kemudian sebaliknya kalau ternyata ability teman-teman mau asumsi tidak memiliki hubungan fungsional maka menggunakan yang namanya random effect jadi balik lagi host mantis ini sebenarnya yang aku tangkap dari Pak Eki ini dia sebagai bentuk kayak indikator indikator aja bukan kayak penantu utama jadi bisa mempertimbangkan asumsi teman-teman atau menggunakan literature review jadi host mantis itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan mana variable yang mana model yang tepat digunakan gitu eh ada yang mau ditanyakan boleh Will ya Kak untuk yang terkait fixed effect sama random effect ini kemarin tuh Pak Eki tuh kayak sering banget ngomongin bahwa yang sering dipakai itu fixed effect itu tuh apakah karena ada karena hubungan apa terkait asumsi hubungan fungsional atau gimana ya Kak aku lupa soalnya waktu di kelas Pak Eki ngomongin ya sih sebenarnya karena yang tadi ability kan sulit banget untuk kita memisahkan ability ini ternyata gak punya hubungan fungsional padahal menurut akal sehat atau ketika kita mencari literature review ya ability tuh sangat berkaitan dengan variable independent tadi jadi ketika kita menggunakan host mantis kemudian hasilnya itu random effect padahal kita sedang menganalisis sesuatu yang sangat sulit ketika sangat sulit ketika kita menggunakan asumsi bahwa banyak unobserved effect yang tidak memiliki korelasi apalagi ketika kita menggunakan data mikro nah data mikro itu sangat berkaitan arat bahwa dia banyak dipengaruhi oleh variable gitu jadi random effect ini sulit menjelaskan gimana caranya behavior secara mikro tidak dipengaruhi oleh variable di luar model karena kan kita punya keterbatasan variable paling kita mengestimasi cuma 3-7 variable independen selebihnya dijelaskan oleh error term banyak observasi yang tidak kita masuk ke dalam model sehingga sebenarnya fixed effect lebih relevan ketika kita mengolah data mikro gitu sih Will menjawab gak? menjawab teh berarti terkait karena kita tuh agak sulit untuk membutikan variable independennya dengan errornya tidak memiliki hubungan fungsional bener-bener bener-bener set makasih teh oke boleh review silahkan kalau misalkan kita udah uji host men terus keluarnya random effect berarti yang harus kita lakuin tuh kita tetep pake fixed effect dulu terus kita bandingin sama random effect kayak bagusan mana dari dari apa namanya dari standar error p-value dan sebagainya atau gimana ya Teh? oke sebenarnya ini juga agak rancur pertanyaannya karena aku pernah dengar di kelasnya PSRO kalau PSRO tuh sangat kayak mengutamakan hasil dari hostman test tapi kalau Pak ETS sendiri itu lebih mengedepankan asumsi kita tadi gitu dengan literatur review atau dengan yang lainnya gitu jadi kalau misalkan teman-teman uji hostman test ternyata keluarnya random effect padahal teman-teman memakai asumsi fixed effect bisa jadi ada kesalahan dari datanya sih atau saya jadi perlu dirisip dari datanya atau kayak banyak variable yang teman-teman endogenous gitu atau banyak variable yang belum teman-teman memasukkan ke dalam modelnya gitu aku takut salah Mi boleh tambahin gak Mi? singkatnya kalau by teori ikutin hostman tapi ke by application teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh gitu kalau by teori itu yaudah hostman aja karena dia ngeliat efisiensi dari estimatornya terus ngeliat dari ulcer effect itu tapi by application ketika teman-teman ulit itu balik lagi ke tadi kalau misalkan tata lujus kan ya ketika logik ekonomikologiknya kita punya dan seterusnya jadi kita bisa menggunakan fix effect atau random effect tanpa hostman kayak gitu tapi kalau misalkan UAS UTS yaudah ikutin hostman aja kalau dari aku sih kayak gitu lebihnya tadi Sheila yang udah jelasin oke makasih santai boleh Wil aku izin menanyain pertanyaan lagi orangnya mau nanya kalau pakai variable interaksi itu jadinya kita bisa pakai variable time invariant atau enggak kalau kita tambahin variable variable interaksi waktu atau apa ya iya kayaknya variable interaksi waktu dummy maksudnya mungkin ya dimana orangnya iya katanya teh kalau pakai dummy variable waktu gimana iya dia 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baca dalam literaturnya, tapi tentang verbal interaksi, dia landasannya aku belum punya landasan kuat. Tapi baik, kalau alaman tuh harusnya bisa sih. Karena kalau misalkan ngomongin timin warian, dia akan lebih ke sifatnya tetap kayak ketika kebijakan A sebelum atau sudah, kan itu udah masuk ke interaksi, hal lain gitu. Tapi kalau misalkan periode, kalau Dami, interaksi Dami-nya tuh... Mungkin lu bisa contohin nggak variabel interaksinya gimana? Aduh, bentar. Ini titipan juga sih tadi soalnya. Itu tadi, kalau misalkan timin warian tuh lebih ke, yaudah, di dua periode itu, hasilnya tetap sama gitu kayak, berubah. Ini deh, apa namanya, itu tuh, vaksin. Sebelum vaksin sudah vaksin. Kan metodenya juga udah beda lagi, gitu. Udah bukan berfix effect, udah berfix effect lagi, kan. Kalau misalkan, kalau jatuhnya kebijakan. Tapi kalau misalkan, ngeliat perubahan waktu kayak kemarin kita deh, gap 10 tahun, gitu. Kan itu dia juga variabel interaksi, kan. Cuma ngeliat perubahan dalam 10 tahun, kayak gitu. Jadi dia udah bukan timin warian lagi, kayak gitu. Terusampaikan sih, Ida. Terusampaikan. Berarti karena udah ada variabel waktunya, jadi istilahnya si timin wariannya tuh udah tertangkep di variabel waktunya, tiba-tiba. Atau gimana? Bukan. Lebih ke sifat dari variabel interaksi-nya ini sendiri. Kalau misalkan, dia bisa disebut timin korean, kalau misalkan sifatnya tuh dia tetap sepanjang waktu, kayak, ya tadi itu, yang sebelum sama sesudah vaksin, kan mau dikolekin datanya di tahun berapapun, ya hasilnya itu aja gitu. Bukan ngeliat perubahan, kan. Bukan ngeliat gap selama 5 tahun, bukan ngeliat gap selama 10 tahun, gitu. Oke, kasih, kan. Mungkin aku izin nambahin juga, ya, Wil. Sebuah manaku, kalau misalkan variabel interaksi-nya itu antara tahun sama variabel yang sifatnya konstan, itu kan otomatis nggak bisa, kan, ya. Aneh nggak sih? Kalau misalkan dummy, digabung dummy. Jadi, sebenarnya, kalau by assumption, dia lebih cocok menggunakan fandom effect. Eh, cuma aku kurang eksplor lagi nih, nanti kalau misalkan ada tambahan jawaban, kau kabarin, ya, di-druk. Oke, tem. Oke, tem. Oke, kita lanjut ke bagian B. Jika dalam menu estimasi terdapat, variable time invariant atau variable yang nilainya tetap sepanjang waktu, disertakan maka model apa yang paling cocok, model yang paling cocok, berarti kita menggunakan random effect. Terus, di-adapt tambahan, tapi kita harus make sure dengan melakukan uji hostman. Nah, ini ada pengambilan estimasi dari Budrich, ya, ketika kita membandingkan antara put-OLS, random effect, fixed effect. Nah, di sini kenapa variable edu, black, hispan, expert, tidak ada, gitu, di estimasi ketika menggunakan fixed effect, karena dia mengasumsikan variable-variable ini konstan, atau tetap tidak ada perubahan sepanjang waktu. Nah, makanya variable ini ter-drop secara otomatif di fixed effect. Nah, ketika kita menggunakan put-OLS atau random effect, semua variable lengkap, gitu, karena nggak ada, nggak ada, apa ya, nggak ada hitungan yang men-drop si edu sampai expert tadi ini, gitu. Nah, terus, ketika kita disuruh membandingkan, oh, ini sudah masuk ke nomor 4, ya, terus, ini tadi jawabannya random effect, terus kita masuk ke nomor 4, kita disuruh membandingkan upload cross-section, fixed effect, random effect, gitu. Nah, kita bisa lihat perbandingannya itu dengan koefisien, dan ini sebenarnya juga teman-teman bisa menggunakan nalar, nggak ada jawaban yang pasti harus begini atau gimana-gimana. Jadi, bisa menggunakan nalar, gimana pengaruh edu ketika menggunakan filter LS, terus random effect, paling yang perlu menjadi kelinci, kenapa variable-variable ini hilang, gitu, di fixed effect. Diingat aja tadi, asumsi dari fixed effect, tuh gimana, kenapa bisa ter-drop, gitu. Nah, terus, standar error-nya gimana, jadi teman-teman perhatiin aja nih, koefisiennya mana yang lebih tinggi, apakah di upload OLS, apakah di random effect, gitu. Terus, kemudian standar error-nya mana yang lebih tinggi, gitu kan. Standar error semakin tinggi, semakin mengindiklisikan bahwa estimasi tersebut kurang bagus, gitu kan. Terus, koefisiennya juga kalau koefisiennya tinggi, berarti lebih baik, gitu, karena lebih bisa menjelaskan variable dependent-nya tadi, gitu. Terus, lihat juga arahnya mana yang positif, mana yang negatif, mungkin bisa dijelaskan juga, gitu ya, kenapa black itu punya hubungan negatif terhadap wage, gitu. Kenapa expert punya hubungan yang positif, itu juga bisa dijelaskan, gitu. Eh, Buntan, tadi yang paling bagus yang mana, Keh? Maaf. Kita nggak ada yang paling bagus atau yang gimana-gimana, ya. Jadi, kayak, karena kan di sini kita disuruh untuk membandingkan, gitu ya. Jadi, kita bisa ngeliat aja, berdasarkan koefisien, koefisien mana yang paling tinggi, ya itu yang paling, yang baik, gitu. Modelnya. Kemudian, lihat juga dari standard errornya, jadi bisa menjadi dua indikator ini, gitu. Karena kan di sini kita cuma bisa lihat koefisien sama standard error aja, ya. Jadi, ya, pinter-pinter teman-teman buat menginterpretasikan kedua hal tersebut aja, sih, gitu. Kalau misalkan ada R², kemudian ada V-value, nah, itu bisa lebih dijelaskan secara komprehensif, gitu. Kalau V-value kan menjelaskan tingkat signifikansi, ya. Kalau misalkan dia nilainya, ini habisnya udah paham, ya, teman-teman. V-value. Kalau misalkan dia di bawah. Kalau misalkan dia di bawah. Kalau misalkan dia di bawah. Bisa dilihat juga dari V-value-nya, atau nanti kalau misalkan ada tes statistik, ya, teman-teman juga bisa lihat dari tes statistiknya. Nah, itu kan, tapi agak riway, ya. Kalau misalkan kita melihat perbandingan antara tes statistik sama K-table. Jadi, ya, kalau mau lihat setikat signifikan, ya dari V-value aja, gitu. Itu sih, nanti tergantung yang dikasih lihat tuh informasi apa, ya. Jadi, pinter-pinter teman-teman buat menginterpretasikan hasil estimasinya, gitu. Menjawab nggak, ya? Jadi, kalau di sini kita berdasarkan voeficien sama standard error aja, sih. Oke, menjawab, Teh. Berarti kalau ada yang di dalam kurung itu intinya standard error, ya? Oke, makasih, Teh. Oke, kita masuk ke nomor lima. Di sini ada persamaan terkait GPA. Bagaimana kepemilikan komputer pribadi atau PC, gitu ya, mempengaruhi GPA-nya? Di sini kita bisa tahu bahwa persamaan ini simple linear regression. Karena dia punya satu variable. Kemudian, pertanyaan pertama, mengapa kepemilikan PC mungkin berkorelasi dengan U, nih? Karena di sini modelnya itu simple linear regression, jadi sangat tinggi kemungkinannya bahwa variable dependent ataupun independent punya korelasi dengan U, gitu. Semakin sedikit, semakin sedikit variablenya, maka akan semakin tinggi korelasinya dengan U. Apalagi cuma satu variable gini, gitu ya. Jadi, kita bagaimana kepemilikan PC mungkin berkorelasi dengan U. Karena begitu saja, terdapat variable atau faktor lain dalam error term yang tidak memiliki pengaruh, yang tidak diteliti. Ternyata berpengaruh terhadap kepemilikan PC, gitu yang mungkin faktor sosial ekonomi, gitu. Tapi karena faktor sosial ekonomi ini nggak terliti, jadi sangat tinggi kemungkinannya berkorelasi dengan PC ataupun GPI. Misalnya apa, gitu, gaji orang tua. Nah, gaji orang tua kan berkaitan dengan fasilitas anak tersebut, gitu ya. Baik itu kepemilikan PC ataupun hal lainnya. Tapi di sini kan kita lagi melihat PC, gitu ya. Gaji orang tua, kemudian juga bagaimana kebutuhan anak tersebut, gitu. Nah, itu punya korelasi dengan PC, gitu. Tunggu terus, lanjut. Nah, di sini kita masuk ke dalam IV. Jelaskan mengapa PC kemungkinan berhubungan dengan pendapatan tahunan orang tua. Apakah ini berarti pendapatan orang tua adalah IV yang baik untuk PC. Nah, untuk mengetahui apakah pendapatan tahunan orang tua ini sebagai IV yang baik untuk PC, kemarin kita udah belajar ya di praktikum. Cara mengetahui apakah variabel tersebut merupakan variabel Z untuk PC, kita bisa meregresinya terlebih dahulu. Jadi, kita regresi nih pendapatan orang tua kehadap PC. PC ini sebagai variabel dependennya. Kemudian pendapatan orang tua sebagai variabel independennya. Nah, kemudian kita bisa lihat pavilionnya kalau misalkan dia signifikan, berarti ada kemungkinan bahwa pendapatan orang tua memang IV untuk PC, gitu. Kemudian kita bisa membuktikannya lagi dengan cara apa kita memasukkan variabel kontrol, gitu. Ketika meregresi pendapatan orang tua tadi ke PC, gitu. Apabila koeficiennya ternyata stabil, gitu ya, nggak ada perubahan yang signifikan. Kemudian PPL ini juga tetap di bawah 0,5 atau signifikan. Berarti kemungkinan besar pendapatan orang tua adalah IV untuk PC, gitu. Nah, kita disini baca lagi jawabannya, mungkin berkelompannya situasi keluarga dapat memiliki kemungkinan seseorang untuk membeli dan merawat PC. Oke, itu berarti, nah, kurang lebih sama sih jawabannya. Tidak boleh jelasin. Udah clear ya belum, teman-teman? Sampai sini. Yang B. Aman ya. Guys. Terus kita masuk dulu ke yang C. Kalau nggak ada tanggapan, aku anggap aman. Misalnya 4 tahun yang lalu, Universitas memberikan hibah untuk membeli komputer kepada sekitar separuh mahasiswa baru. Dan mahasiswa yang menerima hibah dipilih secara acap. Jelaskan dengan singkat bagaimana Anda menggunakan informasi ini untuk mengkonstruksi variable instrumental untuk PC. Karena hibah tadi ya, hibah Universitas itu berkaitan dengan kepemilikan PC mahasiswa, jadi ada kemungkinan lagi nih, bahwa si hibah ini memiliki, merupakan IP dari PC. Caranya tahu gimana, menggunakan step-step yang tadi. Kita uji dulu dengan regresi, kemudian kita lihat value-nya, terus kalau kurang yakin, tambah variable control. Kalau ternyata tingkat signifikansinya itu di bawah 0,5 berarti signifikan, kemudian kita lihat juga konfisinya stabil atau nggak gitu. Nah, terus untuk menentukan variable IP juga, pastikan dulu nih, variable yang menjadi indikasi IP tadi tidak memiliki pengaruh terhadap variable utama kita gitu. Ya, itu tadi GPA ya. GPA gitu. Kayaknya nanti dibahas juga di bawah ya, kenapa gitu nggak boleh memiliki correlasi langsung dengan variable utamanya gitu, variable dependennya gitu. Jadi dipastiin dulu, kalau error term tadi atau IV nggak memiliki hubungan secara langsung terhadap variable Y. Gitu. Oke, nomor 6, boleh dilanjut sama ilmi. Oke, ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan nggak? Mulai teman-teman yang mau bertanya. Yang tadi boleh nggak, Kang? Yang lebih bilang tes, kenapa nggak boleh berkorelasi dengan Y. Itu intuitifnya kayak gimana? Ini kan kita kebawah ya. Kalau nggak soal, lihat. Nah, gini. Ini kenapa variable Z tadi atau IV nggak boleh punya berkorelasi langsung. Yang pertama, kita perlu tahu dulu nih, bahwa variable instrument ini harus memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh berkorelasi dengan, harus memiliki korelasi dengan X gitu ya, yang pertama. Terus yang kedua, tidak berkorelasi dengan error term. Ini merupakan baik assumption. Kemudian yang ketiga, Z dan Y, tidak boleh memiliki korelasi langsung atau hanya melalui X gitu. Gimana intuitifnya? Jadi kalau misalkan dia punya korelasi langsung, ya langsung masukin aja dia sebagai variable independennya, bukan IV-nya gitu. Oh, I see. Oke, makasih, Ter. Oke. Oke, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Gak ada ya. Kamu mau nanya, untuk nomor empat, kira-kira standard error random effect lebih besar variable OLS? Kenapa kira-kira? model Sheila? Atau gimana? standard error random effects sama full OLS? Standard error ya? Kalau dari aku, ngeliatnya, karena full OLS kan dia, apa ya, jatuhnya untuk periode waktu, tahun atau waktunya itu, dia dianggap, diabaikan lah istilahnya. Jadi, yaudah, datang dari tahun, datang dari tahun, misalkan. Sekian, sekian, sekian dimasukin. Jadi standard error-nya bisa kecil. Tapi kalau untuk random effect sama fixed effect, dia kan waktunya itu diamati ya? menurut pandangan aku, dari sana gitu, standard error-nya. Karena si pengamatan waktu itu tadi. kalau tidak diingatkan, mana itu juga? Ini, Atau siapa ada tambahan, tidak? Oke, terima kasih. Terima kasih, Ilham. Oke, kan, TK, kalau mau, make sure lagi, gimana? Kan, kalau mau, saya penonton part, terus coba gue, gue dari MP, dan gue dari part controller. itu kalian berkontrol, gimana ada, apa ada syarat tersebut mungkin? Sialan deh. Dua kontrol. Ada syarat tersebut atau nggak? Bentar, aku baca dulu ya soalnya. Kan, kalau mau make sure, lanjut menonton pariolot tersebut, mungkin baru bisa dikomen, sampai pariolot tersebut. Menangkan pariolot tersebut, ini. untuk variabel kontrol, berarti kan, sebenarnya literatur review sih, balik lagi, kita nggak ada, metode tertentu, untuk tahu, mana variabel yang, bagus dijadikan, variabel kontrol, jadi, balik lagi, menggunakan literatur review. Kita nggak gunain variabel kontrol, untuk pengurangnya, ad-op serve-nya kan? Iya. Nah, dari mana variabel kontrolnya? Yaitu, vapor-vapor sebelumnya, dan seterusnya. By application aja gitu. itu, Ica. Share-share tonton dulu. Gimana? Ica. Walau-wau. Oke. Tegang. Mantap. Ada lagi nggak? Yang mau ditanyakan? Satu detik. Satu. Udah berarti udah nggak ada. Oke, kita lanjut ke nomor enam. Nah, ini sih. Tadi udah sempat dibahas juga. Sempat dibahas sedikit tentang, bahas banyak sih, tentang instrumental variabel. Dengan MROS data, lakukan estimasi dari pengurutnya. Nah, berdasarkan hasil estimasi tersebut, berapa return to education, atau tingkat pengambilan pendidikan. Di situ kita dapat koefisien 0,109. tapi karena dia dependennya log, terus eduknya juga dibuat persen. Maka, di sini kita interpretasinya sebagai presentase. Jadi, tingkat pengambilan pendidikan, persen hasil semisat tersebut, adalah 10,9 persen. Di mana? Di dalam hal ini ya? Ini lebih tinggi. Ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka pendapatan atau lupanya akan meningkat. Rata-rata, jangan lupa ya, pakai rata-rata. Ini lupa nih. Sebesar 10,9 persen. Oke, kok. Pokoknya, kalau interpretasi, harus pakai rata-rata ya, guys. Setteris paribus. Doktor lain dianggap konstan atau tetap. Itu. Selanjutnya, variable eduk diasumsikan sebagai variable endogen atau berkorelasi dengan U. Berarti, ada masalah endogenitas di model tersebut. Nah, sebutkan variable instrument yang cocok untuk mengatasi masalah endogenitas dalam model tersebut. Dan jelaskan mengapa Anda membeli variable tersebut. Ini sih, harusnya si syarat-syarat ini kemungkinan besar bakal keluar. hapalin aja of Z, X sama dengan tidak sebenarnya 0. 0 itu kan yang tidak-tidak ya. 0 itu tidak. 1 itu iya. Kan 1 mirip i ya. Iya. Jadi, hapalinya begitu ya. Jadi, si variable instrument kita itu tidak punya korelasi sama X. Eh, variable instrument kita itu harus punya korelasi dengan X. Ya, karena kan mau diinstrumentkan ya. Mau dibuat apa ya. Mengatasi masalah endogenitas tadi kan. Unabserved-nya kita bakal tangkapkan. makanya makanya si variable instrumentnya perlu berkorelasi dengan X. Itu, terus covariance Z ke U itu sebenarnya 0. jadi jadi si Z itu tidak berkorelasi sama error term. Ya, untuk mengatasinya kan, ya, apa ya, maksudnya, untuk mengatasi endogenitas yang ada di variable X ini, ya, jangan sama masalah lagi. Makanya kita harus pakai variable yang sehat. Makanya Z tidak berkorelasi dengan error term. atau variable apa ya, interaksi yang interaksi. Apa namanya? Instrument variable yang bisa di-observe. Gitu. Bisa ada datanya. Selanjutnya, kof Z Y itu tidak sebenarnya 0, tapi hanya melalui X. jadi Z memiliki korelasi dengan Y, tapi hanya melalui X. Nah, kalau dalam hal edukasi, pun variable yang cocok itu kan di sini modelnya ke atas social, sorry, kita berkaitan model dikit aja. Kebanyakan. Kebawah, kebawah, kebawah. Kebawah lagi. Nah, kan kita mau melihat pengaruh edukasi terhadap gaji ya seseorang. Nah, ada banyak hal yang nggak terobservasikan di dalam edukasi ini. Nah, untuk itu kita bisa masukin variable instrument yang misalkan di sini ada contohnya pendidikan ayah. Pendidikan ayah kan kemungkinan berpengaruh ya terhadap pendidikan si anaknya. Jadi, dan pendidikan ayah pun secara tidak langsung bisa mempengaruhi gaji si anaknya lewat si pendidikan si anaknya. Ataupun hal-hal lainnya gajian enak tempuh, IQ, dan seterusnya. Jadi, ketika memilih variable instrument, logicalnya itu ya harus memenuhi syarat-syarat itu tadi. jadi si Z ini punya korelasi sama X. Terus si Z ini punya korelasi sama Y, tapi hanya melalui X dan Z ini tidak berkorelasi sama ekor. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Gak ada ya? Ada? Udah gak ada? Lanjut. nomor 7 Nah ini ini kita masuk ke model LPM logit sampel bit. Nah, disitu berdasarkan informasi tersebut. Apa yang dapat tanda simpulkan? Nah, disitu kita bisa melihat kalau misalkan Mas, ya, koefisien dari limited. Limited probability model ya, Syang? Dilihat probability model. Linear. Saan? Linear probability model itu koefisiennya lebih besar di beberapa variable kayak di eduk, di expert, expert square, enggak expert square lebih kecil. Di age, dan seterusnya. Ya, tapi meskipun begitu kan secara, ini kan maksudnya PDF ya, probability distribution function. Nah, ada kelemahan kan kemarin kalau yang ikutan SGA itu tentang PDF ini, dia bisa jadi hasilnya itu lebih dari satu atau enggak bisa jadi hasilnya negatif. Untuk itu pakai CDF, pakai logit atau probit. nah, di sini kurang dari 0. Nah, di sini ada logit sama probit. Kita pun membandingkan ya, bisa melihat dari si besaran koefisiennya tadi, kayak logit sama probit. Atau kalau misalkan di sini karena isunya di social issue dan apa sih namanya? Untuk isu-isu sosial itu biasanya pakai logit ya? Jadi, kita bisa menyimpulkan kalau misalkan sorry ternyata probit kalau logit itu dia untuk isu-isu yang segmented. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kita bisa ngelihat nih kalau misalkan di sini kan koefisiennya itu balik lagi untuk antara logit atau probit itu di banyak variabel lebih besar dari lebih besar si logit kita bisa menggunakan logit ini untuk model yang bagusnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman basisnya dari R-square itu probit karena dia R-square-nya lebih besar ya. Cuma satu hal ketika R-square itu penambahan banyak variabel meskipun dia nggak nyambung pun R-square-nya pasti nambah dan seterusnya itu berarti kan implikasinya R-square nggak terlalu menggambarkan baik-buruknya satu model karena meskipun variabelnya dia nambah terus atau variabelnya nambah tapi dia nggak nyambung R-square-nya pasti makin besar itu sih kalau dari aku ya kalau disajiin tabel-tabel gini lihat koefisiennya aja koefisien mana yang paling besar banyaknya segala macam terus kalau misalkan ragu lihat R-square-nya itu dari aku terus bisa dilihat juga percentage correctly predicted-nya di situ 73.6 kalau untuk logit jadi yaudah logit itu jadi model yang terbaik ada yang mau ditanyakan nggak tentang nomor 7 nggak nggak ada ya ya aku mau nambahin ya boleh ditambahin oke buat yang nomor 7 ini kan kita di sumara membandingkan LPM logit probit nah kita lihat dulu nih variabel yang di estimasi nah ternyata estimasinya terkait angkatan kerja perempuan perempuan gitu nah berarti kan terkait sosioekonomi ya dimana probit ini disini unggul gitu kalau misalnya kita lihat berdasarkan berdasarkan apa namanya isu ekonominya iya berdasarkan isu ekonominya gitu nah ini bisa menjadi point plus probit nah terus misalnya kita tahu juga nih kalau LPM ini ketika kita menggunakan LDL ketika kita ada LDLV gitu ya menggunakan LDLV kemudian estimasi yang digunakan OLS kita tahu kalau OLS ini punya kelemahan secara fundamental kayak kemarin probability-nya itu bisa pulang dari 0 terus pulang dari 1 gitu terus varian dari error termnya itu tidak konstan atau ada heterokadestisitas pokoknya ada 4 gitu kalau teman-teman review lagi PPT dari dari apa namanya praktikum kemarin nah langkanya disini lebih ditekankin aja sih melihatnya ke logit dan probit gitu bisa dilihat dari isu ekonominya terus bisa dilihat dari koefisiennya sama apa standar errornya kata ilmu tadi gitu jadi banyak pertimbangan sebenarnya ketika kita disuruh untuk membandingkan mana yang lebih baik oke cukup Mi silahkan oke thank you saya lah tambahannya ada yang mau ditanyain gak oke lanjut di nomor 8 kalau ada yang nanya di chat bisa oke di nomor 8 jadi di nomor 8 si X melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan istri terhadap kebagian suami nah dikarenakan variable dependen yang digunakan bersifat ordinal maka yang menggunakan model order probit ordinal itu dia 0 1 1 2 3 ordinal 1 2 3 tabel di atas menunjukkan variable tingkat pendidikan istri yang merupakan variable utama dalam penelitian kemudian marginal impact dari pendidikan istri dapat disuruh suami berikut disumsikan ada 3 pasangan suami istri dengan tingkat pendidikan yang berbeda nah dilihatkan disitu di tabelnya lama mengenai pendidikan jadi pendidikan istri sama suami itu jadi references reference group kalau misalkan di damai itu jadi base group cuma kan kalau base group hanya damai references disini ada makanya dia gak keluar hasil terus pendidikan istri kurang dari suami itu ada di istri 1 dan suami 1 perdika istri 2 dan suami 2 itu ada di pendidikan istri sama suami itu jadi references istri 3 dan suami 3 itu ada di paling bawah oke coba jelaskan apakah benar kebagian suami akan menurun ketika memiliki istri dengan tingkat pendidikan yang rendah dan sebaliknya oke kita bisa lihat di tingkat hasil estimasi di tabel itu jadi hasil apa ya hasil estimasinya itu menunjukkan probabilitas suami yang pertama itu merasa tidak bahagia lebih besar 1,28 unhappy 0,0128 1,20 atau 1,28 percentage point dibandingkan dengan suami 2 karena suami 2 itu jadi references jadi kita bandingkan sama references jadi kalau misalkan probabilitas suami 3 merasa tidak bahagia lebih rendah sebesar sorry nah selanjutnya itu hasil estimasi menunjukkan bahwa probabilitas suami 1 merasa bahagia lebih tinggi 0,77 percentage point dibandingkan dengan suami 2 nah ini mah tinggal teman-teman interpretasikan tapi sebentar terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terus, probabilitas suami 3 merasa sangat bahagia, lebih tinggi 2,78 percentage point dibandingkan suami 2. Nah, hal-hal ini tuh menunjukkan kalau misalkan kebahagiaan suami akan menurun ketika memiliki istri dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sedangkan probabilitas kebahagiaan suami itu meningkat ketika memiliki istri dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi semakin rendah pendidikan istrinya. Maka kebahagiaan suaminya juga akan ikut turun. Tapi kalau misalkan pendidikan semakin tinggi, maka kebahagiaan suaminya pun ikut naik. Terima kasih. 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 dengan tiga kemungkinan outcome, yaitu at home, statusnya satu, working, statusnya dua. Ada pun variable independent yang digunakan, eduk, ekspor, berikut berokal list of missing. Nah, apa yang terjadi terhadap tingkat pengangguran jika tingkat pendidikan bertambah setahun. Tinggal interpretasi jadi ketika tingkat pendidikan seorang bertambah setahun, vice versa eh vice versa seteris paribus, maka probabilitas untuk seseorang berada di rumah atau menganggur rata-rata sebesar 1,7%. Itu interpretasinya. Jangan lupa pakai rata-rata kalau ini ada probabilitas berarti ada kemungkinan pakai probabilitas. Jangan lupa juga pakai seteris paribus. dah nomor 9 ada pertanyaan? Tidak ada. Ini nomor 10 aku mau share screen juga deh. Bentar, bisa ini bisa dua kok, Shell. Jangan turun aja. Rest. nomor 10 aku mau share screen itu bisa dua kok. Ya. Karena di nomor 10 itu soalnya bingung ya. Jadi aku ambil soal dari full reach ada di itu tadi limited. Dependent variable. Ada soal nomor 2 exercise-nya let great be a dummy variable provider the standard update. Pada intinya kita tuh mau meneliti apakah seseorang tuh kalau lulusan seorang itu dipengaruhi oleh HS GPA atau high school GPA atau nilai sekolahnya SAT tuh SAT tuh apa sih scholastic ya scholastic assessment test di Amerika tuh ada UN scholastic assessment test UN lah di Indo sudah study atau jam 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 belajar. Ini ada logit modelnya nih. Ini logit model. Probability dari grade sama dengan 1 1 tuh lulus kan ya. Ini HS GPA SAT sama studi sama dengan ini lambda ini model. Oke. Koefisiennya ada keluar. Square lambda Z sama dengan skoransial dari Z dibagi 1 di tangga. Ini logit functionnya ini ya. Logit function dari ini dummy. Grade-nya tuh dummy. Grade. Grade 2. Grade. Holding HS GPA fixed at 3. Jadi dia pakai skala 4 dan dia fixed di 3 dan SAT itu fixed di 1200 nilainya tuh 1200 skalanya gak tau berapa. Tapi nah ini apa ya kalau misalkan teman-teman kepo apa nih satris peribus satris peribus nah ini nih faktor-faktor lain dianggap tetap tuh yang kayak gini nih faktor HS GPA-nya tetap di 3 faktor SAT-nya tetap di 1200. Compute the estimated difference in the graduation program. Jadi kita perlu ngeliat probability apa difference estimate difference dari graduation probability for someone who spent 10 hours per week in study hall and someone who spent 5 hours per week. Jadi kita punya diketahui logit model ada logit function ada konstantannya ada ini konstanta konstanta nanti disubsidikan ya yang ditanyakannya ini estimated difference yang pertama ada yang mau bantu menghitung tidak tidak oke kita ngitung si Z1-nya dari mana dari logit model yang mana yang ini aja aduh gak bisa di ini lagi shapes kita feel yang ini aja guys ya kelihatan shape feel profile ini ya lagi aja bocor fail oke kita masukin sang maaf ya will ini kayaknya saya screennya belum kegantian coba yang ini dah itu masih sialah coba giniin saya dua screen kelihatan gak nyamuk oke tipin oke oke ini kita udah dapet nih fokus ininya apa namanya diketahuinya udah ada ini soalnya diketahuinya udah ada logit model logit function terus dapet konstanta dari masing-masingnya kita masuk-masukin aja substitusi ya sheet 1 set equation ini harusnya subscribe Z subscribe 1 cuma untuk mempersingkat waktu jadi kita gak pergi subscribe Z 1 sama dengan minus 2 min 1,17 ditambah 0,24 XSGBY nya berapa konstantanya 3 3,0 ditambah oh iya kita kenapa ada 2 Z karena yang pertama Z1 nya sama dengan berapa 10 Z2 nya sama dengan berapa 5 nah kita kan menghitung difference mengestimasikan difference nya yang step pertamanya hitung Z nya Z1 nya 0,0000000058 dikali berapa konstanta dari SAT nya 111 ditambah berapa 0,073 studi nya berapa studi nya kan ada 2 ya Z nya yang pertama ada 10 kita kasih dulu yang 10 ada yang mau hitung hasilnya berapa Z1 sama dengan berapa coba 0,976 Z1 nya nah tahap 1 Z1 Z2 masukin lagi ini sampai sini masih sama tapi dia tadinya beda ada yang mau hitung berapa ini ada quiz quiz gak sih saya berapa ada ada ya nanti aja diangin diangin disya Allah mau bertahit ini berapa hasilnya oh iya nanti di step akhir ini 0,622 gak gak cepat ya terus hitung probsi nya probabilitas probability dari Z1 itu gimana caranya karena udah ada logit function nya ini nah ini tuh yaudah nanti dulu probsi nya udah ada jadi kita tinggal masukin aja exponential dari Z jadi kalau di kalkulator tuh exponential dari Z eh pangkat si Z nya jadi aduh ini lagi lambda Z1 bentar ini agak ribet equation nya ptagis ya oke btw jolti btw jolti btw jolti btw jolti back to Lambda Z, mana sih? Yang ser, sengur. Sengur, 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 sengur. Om sengur. lambda lambda Ya itulah Ini anggap subscribe ya C1 Sama-sama Terima kasih Pangkat Mana tanda pangkat ya Pangkat Z 1 Dibagi Which Dibagi 1 E Pangkat Z 1 Ini Nah Which Keren Kita Kopikan Ini E nya Ya di kalkulator ada E kan Setunya berapa Setunya tadi Ini ya 0,976 0,976 Ini 0,976 Ada yang mau coba di kalkulator Gak ada Astagfirullah Coba doang Coba doang Di kalkulator guys 3,1 Bukan Berapa 3,1 Eh Bukan Bukan Bentar Bentar Coba Coba Tengok olan Next one Eh Eh External External Ayo Menghitung dulu guys 0,8 bukan hasilnya ya let's go kita menghitung tahu lebih tepatnya 0,726 0,726 ya dapet ya yang sama di profesi 2 oke aku hapus aja lah ya hitung lagi coba ayo terakhir profesi 2 berapa nah profesi 2 berapa ada yang udah ngitung belum caranya sama halo udah biar cepat ya ah 0,648 oke untuk hitung difference nya itu tadi ini D itu bukan ini ya bukan turunan ya tapi delta jadi delta profesi 2 sama dengan profesi 1 dikurang profesi 2 profesi 1 nya berapa 0,7 kurang 0,648 berapa hasilnya segini jadi bisa disimpulkan perbedaan probabilitas kelulusan perbedaan jadi perbedaan probabilitas kelulusan antara siswa yang menghabiskan waktu 10 jam per minggu dan 5 jam per minggu adalah kata-kata terbesar ini kita jadikan persen jadi berapa ini koma 8 persentage point itu atau seteris paribus ya seteris paribus paribus atau dalam kata lain gak usah pakai dalam kata lain banyaknya lamanya lamanya study akan meningkatkan peluang seseorang untuk bruce dari graduate titik ada pertanyaan gak ada ya udah pintar-pintar para dasarnya kalian jangan panik kalau ngeliat begini coba dipaham dibaca soalnya oh ini holding aja fix coba satu-satu kita kan ini substitusikan tuh kesini masukin ini kesini masukin masukin nyoba aja nyoba ekorometrika gak 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 Halo. Bersibu-bersibu ngerti. Bapak nih. Nah. Bentar. Ini tuh kenapa bawain soal ini? Karena di soal nomor 10 yang di-eskret tahun kemarin, itu tuh dia menyatakan bahwa itu multinomial. Kelihatan kan? Padahal, ini multinomial ya. Padahal kan logit binar biasa. Sebenarnya fungsi ini tuh yang tadi kita dapetin dari soal. Jadi, sebenarnya, ini tuh gak valid. Si marginal effect yang ini. Tapi, jawabannya betul. Jawabannya betul. karena multinomial tuh kan dia order dia pakenya. Jadi, untuk menentuin si marginal effect-nya, kita perlu pakai turunan. Doe pre, sorry, doe probability dari Y sama dengan J. J itu bisa rapal, gitu. J itu kan variable ya, bisa 1, 2, 3, dan sebagainya. yang dipengaruhi oleh X. Diturunkan terhadap X, K, K tuh ya, ininya, bisa panel, eh, bisa, bisa, apa namanya, bisa, cross-section-nya, bisa, waktu, gitu. Sama dengan probability dari Y sama dengan J yang dipengaruhi oleh X itu dari beta, JK, J, dan K yang dikurangi dengan si summarize, kan karena dia multinomial ya, multinomial. Jadi kan dia order dia. kita abaikan ini ya, abaikan, abaikan, abaikan model ini ya. Karena ini enggak ini. Ini enggak. Ini itu untuk piner, 0 sama 1. Nah, karena dia, apa namanya? Ya, kategor, apa order tadi ya, 0 sampai, eh apa, dari 1 sampai sekian lah, bisa banyak. Makanya H kan, H-nya itu dari 1, H-nya itu dari 1. Beta, beta yang H, K, H-nya itu cross-section-nya, itu eksponensial dari X, beta H, itu yang tadi kita itu dibagi dengan ini, buat membagi si normalis, normalisasinya, kayak gitu. Sebenarnya, kalau dari aku pribadi, sampai sini pun udah, udah cukup sih. Jadi, probability dari Y sama dengan J, X, itu beta, J, K, dikurang, enggak perlu dibagi lagi. Itu kalau dari aku. Udah, ada yang mau ditanyain enggak? Karena ini mah, versi lengkapnya tuh, ada ininya, tapi, sebenarnya, sederhananya, sampai sini pun cukup kok. gitu. Udah, ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Iya, ini, kalau misalkan teman-teman, jangan kaget lah, ini apa? gitu. Itu karena dia order, jadi, masing-masing dari ordernya tuh, dieksponensialkan, di yang kayak tadiin, di begini ini, di operasi matematik, mati-matik kalian, satu-satu, karena tadi kita, ngitungnya 0 sama 1, jadi kan sekali doang. Tapi karena ini, jatuhnya multinomial, kita perlu di-summarizing, makanya muncul deh, tanda zoom ini. Gitu guys. Udah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, tidak? Tentang semuanya? Atau dari Willy? Yang nomor 11, Mas, sebenarnya. Sudah cukup ngebul sih kan, kayaknya. Gak tau, mungkin teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu. Paling ini sih, Kang, kemarin tuh kan, sempat nanya-nanya juga, kek-kak tingkat, yang lain, apakah mereka ingat, atau nyimpan soal kamu? Terus ada yang bilang tuh, mereka ingatnya, ada yang single first difference? Single first difference. Single first difference, sama ada do file gitu, ada kayak nulis do file gitu, bukan nulis komen gitu, 20 ya? Angkatan 21 sih, Kak. 21. Sebenarnya, tipe soalnya tuh, kalian bisa milih deh, kalau gak salah. Mengurutin yang mana-mana-mana. Gak sih, Siong? Iya, setelah aku, eh, saya ingat aku juga gitu sih. Kasih opsi buat nyalih, nyalih soal, yang mau dijawab. Terus, ini gak tau, UAS, UAS, itu ada PG-nya gak sih? UAS ya? Yang ada true or false atau PG itu. Aku lupa. Yang ada true or false, UAS deh. Kalau PG-nya kurang ingat deh. Terus, Will, kalau yang first difference, mungkin persamaan yang, tadi kali ya? Seharusnya. Seharusnya yang, ya. single first difference. Soalnya, terlalu mulai, kalau soalnya, first difference. Iya. itu will soal single first difference yang tadi deh mungkin ininya soalnya dia temin satu waktu sebelumnya yang multinominal tadi bukan-bukan yang yang nomor 2 Oh yang yang tadi jadi apa yang 50% itu ya Iya betul itu single makasih kamu oke 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 ada lagi yang mau ditanyakan boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyain tanya-tanya ya ada kuis gak sih will ada ya siapa yang mau dapet uang ngacung tik satu kalau nggak diambil chance kayaknya udah capek deh gimana mau diakhiri saja apa gimana will atau teman-teman atau ada yang mau pertanyaan lagi sampai sembilan lima belas deh iya boleh teman-teman hitung sampai tadi kacatan kami sembilan lima belas ya kalau ada yang mau ditanyain ini tanyain sekarang ya jangan nanya ke teman atau nanya ke gua soalnya sama-sama nggak ngerti ngapain gitu ya mending nanya tuh pengajarnya bersama-sama belajar jadi tadi apa syarat instrumental variable kopset X2 variable instrumentnya sama variable independentnya harus berhubungan dan juga variable instrumentnya nggak boleh berhubungan dengan error tapi dia harus berhubungan lewat dengan variable dependent tapi lewat variable X doang apa sama variable independentnya jadi instrumentnya nggak boleh berhubungan langsung dengan variable dependentnya ya Pak ya jangan lupa sih covariance covariance ini covariance Z X tidak sama dengan 0 X Y Z X tidak sama dengan 0 varian Z U sama dengan 0 karena itu-itunya sih ada lagi yang mau ditanya Pak cukup ya kayaknya udah nggak ada lagi kan oke paling sih dari aku sama Shaila Shaila mau nonton untuk komen ini lanjutin pembuka dan penonton ya wajangan nih Shail wajangan 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 dari Shaila dulu jangan apa ya ya semangat aja sih kayak kayak jangan lupa belajar kan hari Jumat kan ya kalau nggak salah metrik itu masih ada waktu sekitar kurang lebih seminggu jangan lupa belajar terus di review lagi mungkin materi dari praktikum bisa membantu kalau misalkan bahas jauh terus kan kayaknya terlalu banyak banget dan susah dipahami ya jadi mungkin bisa belajar dari praktikum terus kalau misalkan Anda yang mau ditanyakan lebih lanjut juga bisa baca aku atau ilmiah atau rekan-rekan The Alliance yang dari aku gitu aja sih iya feel free kalau mau diskusi segala macam di luar ini kalau misalnya ada hal-hal yang mau diskusikan kita diskusikan lebih lanjut jangan lupa jangan lupa baca powerpoint dari Pak Eki dari aku paling sekian terima kasih waktunya mohon maaf kalau misalkan dari aku sampai Sheila banyak kurang teman-teman aku kembalikan ke siapa nih Willy oke makasih oke teman-teman mungkin gitu aja untuk ekspert mikroekonometrik di malam ini terima kasih banyak untuk Kang Ilmi yang sudah menyediakan waktunya untuk Kasela juga dan juga untuk berbagi ilmu dan juga menyediakan materinya juga mungkin dari aku sekali lagi terima kasih untuk Kang Teteh Pengajar dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir juga terima kasih banyak dan yang sudah aktif juga untuk Ravi untuk beberapa yang lainnya Hani terima kasih banyak juga mungkin sekian aja untuk ekspert hari ini untuk recordnya mohon ditunggu aja ya makasih banyak teman-teman terima kasih banyak Kang Ilmi terima kasih banyak thank you terima kasih Kak thank you guys thank you James mangga terima kasih Kang terima kasih 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 terima kasih